Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya, Hershubno Arief Dari Forum News Network Ustadz Abdul Somad akhirnya memberi penjelasan Detail proses perjalanannya sampai dia dideportasi dari Singapura Kota Besar Republik Indonesia di Singapura Suryo Pratomo juga sudah memberi penjelasan kepada media Namun sampai sekarang yang tidak jelas Mengapa Ustadz Abdul Somad tidak diperkenalkan masuk ke Singapura Atau dalam istilah imigrasi disebut sebagai NTL, not to land Padahal dokumen yang dibutuhkan termasuk rencana perjalanannya Itinerinya sudah diberikan dengan detail Saking kesalnya Ustadz Abdul Somad dalam penjelasannya mengingatkan Seandainya orang Indonesia rame-rame Kencing dan disalurkan melalui pipa ke Singapura Maka negara mini itu bisa tenggelam Dalam penjelasan yang diunggah pada akun Youtube Hi Guys Channel Ustadz Abdul Somad menjelaskan Dia berangkat ke Singapura melalui pelabuhan Batam Pada hari Senin Siang di tanggal 16 Mei 2022 Romongan kecil Ustadz Abdul Somad terdiri dari dia bersama istri dan anaknya Yang bernama Semi Yang baru saja berusia 3 bulan Seorang teman yang tidak disebutkan namanya Bersama istri dan 2 orang anaknya Rencananya mereka akan berlibur ke Singapura Kebetulan hari Senin kemarin untuk Indonesia kan Hari libur nasional ya Memperingati hari raya umat Buddha yakni Waisak Mereka juga sebenarnya hanya melakukan perjalanan singkat ke Singapura ini Karena keesokan harinya atau hari Selasa Itu akan kembali lagi ke Indonesia via Batam Romongan Ustadz Abdul Somad tiba di pelabuhan Tanah Merah Singapura Sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat Namun ketika berada di imigrasi Petugas imigrasi Singapura ini menariknya ke pinggir Dan memberi tahu dia tidak diperbolehkan masuk ke Singapura Ustadz Abdul Somad sempat dimasukkan ke dalam sebuah ruangan sempit Seluas 1 x 2 meter Yang disebutnya sebagai ukurannya sama dengan yang lahat Dia ditahan di ruangan tersebut selama 1 jam Sementara rombongan yang tadinya sudah lolos dari imigrasi Kemudian juga akhirnya ikut ditahan Dan tidak diperkenankan masuk ke Singapura Ustadz Abdul Somad akhirnya diperkenankan bergabung bersama rombongan Dan mereka pada keberangkatan ferry terakhir ke Batam Dipulangkan ke Indonesia Jadi total mereka ini ditahan selama 4 jam Di pelabuhan Tanah Merah Singapura Tidak ada penjelasan resmi Mengapa mereka tidak diperkenankan masuk Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo ketika saya hubungi Dia hanya memberikan penjelasan singkat Saya sudah minta penjelasan dari ICA ICA ini Immigration and Checkpoint Agency Menurut mereka ICA menetapkan not to land Itu kepada Ustadz Abdul Somad Karena tidak memenuhi kriteria untuk eligible berkunjung ke Singapura ICA tidak mau menjelaskan kriteria yang mereka tetapkan ICA juga tidak mau menjelaskan Apakah Ustadz Abdul Somad masuk ke blacklist mereka atau tidak Not to land itu umum dilakukan imigrasi setiap negara Itu penjelasan dari Duta Besar Republik Indonesia di Singapura Suryo Pratomo atau lebih dikenal dengan panggilan Tom ICA atau Immigration and Checkpoint Agency Singapura Kalau di Indonesia ini kira-kira sama dengan Direkturat Jenderal Keimigrasian Yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Di Singapura ICA ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Jadi dia bertanggung jawab untuk menjaga garis perbatasan terdepan ini Untuk udara, laut, dan kereta api Karena memang Singapura ini punya jalur kereta api Yang menghubungkan antara Kuala Lumpur dengan Singapura Dubez Tommy mempersilahkan untuk menanyakan hal itu Lebih lanjut ke Duta Besar Singapura di Jakarta Singapura inilah yang tampaknya membuat Ustadz Abdul Somad jengkel Melalui channel Youtube Hi Guys Channel Ustadz Abdul Somad meminta Duta Besar Singapura di Jakarta Untuk menjelaskan hal itu Mengapa dia dijaga masuk? Alasannya apa? Ini kata Ustadz Abdul Somad harus jelaskan kepada Bukan hanya kepada Abdul Somad tapi juga komunitas Indonesia Khususnya umat Islam yang banyak menjadi follower dari Ustadz Abdul Somad Tapi kalau kita lihat sejarahnya Soal dijaga masuk ke negara lain ini Sesungguhnya ini Ustadz Abdul Somad telah beberapa kali mengalaminya Pada tanggal 24 Desember 2017 Ustadz Abdul Somad juga dilarang masuk ke Hong Kong Pada waktu kasusnya sama Dia setelah mendara di Hong Kong Di bandara Hong Kong Dia juga dipersilakan Dia tidak menjalani pemeriksaan Dia kemudian dipersilakan kembali ke Jakarta Sama seperti di Singapura Pemerintah Hong Kong juga tidak memberi penjelasan Mengapa dia ditolak masuk Ustadz Abdul Somad pada waktu itu menduga Imigrasi Hong Kong itu mendapat info Berkaitan dengan terorisme Jadi dalam bahasa Ustadz Abdul Somad Mereka tertelan info soal terorisme Dan pada waktu itu Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal Mengatakan penolakan itu memang merupakan hak Dari pemerintah Hong Kong sepenuhnya Secara hukum tidak ada kewajiban negara tersebut Untuk menjelaskan alasannya Kata dia Iqbal memberikan gambaran seperti ini Sebagai gambaran imigrasi kita juga sering menerima masukan Dari berbagai pihak Mengenai orang-orang yang perlu jika masuk ke Indonesia Dalam hal ini Imigrasi kita kemudian menolak masuk orang tersebut Kita juga tidak berkewajiban menjelaskan alasannya Karena itu adalah hak berdaulat kita Tambahnya Dari penjelasan Iqbal Kita jadi sedikit memahami ya Bahwa penolakan Singapura itu Tampaknya juga itu berdasarkan masukan Atau permintaan dari pihak lain Dalam hal ini sih hampir dapat dipastikan Itu berasal dari Indonesia Hanya saja lembaga apa yang meminta Ustadz Abul Soma dicekal Dan siapa tokohnya Dipastikan tidak akan diketahui Pada kasus di Hong Kong Sampai sekarang kita juga tidak mendapat penjelasan Apa alasannya dan lembaga apa Yang meminta Ustadz Abul Soma dicekal Kita sebenarnya bisa loh Menduga-duga lembaga apa Yang meminta uas untuk dicegah Masuk ke Singapura Tapi kan kalau dugaan-dugaan ini Nanti bisa berkembang menjadi Isu yang liar ya Tapi seidaknya begini deh Pada saat Dicegah masuk ke Timur-Timur Pada tahun 2018 Atau sebelum pelaksanaan Pilpres 2019 Ustadz Abul Soma itu mendapat Sedikit pocoran Saat itu selain diundang Untuk ceramah Akbar di Timur-Timur Ustadz Abul Soma itu juga Dijadwalkan bertemu dengan Mantan pemimpin Timur-Timur Ini pernah menjadi presiden Dan Perdana Menteri Yaitu kesananan Gusmau Dan Uskup Timur-Timur Sampai di bandara Semua rombongan Ustadz Abul Soma Lolos imigrasi Namun hanya Ustadz Abul Soma Yang tidak boleh masuk Ketika dia bertanya Kepada petugas imigrasi Sambil berbisik Petugas imigrasi Menyatakan bahwa Dia dicekal Atas permintaan Jakarta Permintaan tersebut Itu muncul Satu jam Sebelum dia landing Sebelum Ustadz Abul Soma Landing di Dili Dari tiga kasus itu Makanya tadi saya bisa Menyatakan Bisa menduga Tetapi kita juga bisa Memastikan bahwa Tidak akan muncul Penjelasan resmi Apapun Kecuali bila Nanti Akhirnya muncul Penjelasan Apakah ada kasusnya Ini terkait Atau dikaitkan Dengan Ustadz Abul Soma Kita tidak tahu Karena Seperti Ustadz Abul Soma Dalam kasus Di Hongkong Dia menduga-duga Itu berkaitan Dengan terorisme Sementara untuk Yang pencegahan Masuk di Timur-Timur Dia menduga Ini kaitannya Dengan polarisasi Menjelang Pilpres 2019 Lalu Ketika Wadol itu Ada kelompok Kebong dan Kampret Dan seperti Kita ketahui Ustadz Abul Soma Pada waktu itu Mendukung Prabowo Sandiaga Uno Yang menantang Incoming Pak Jokowi Pak Jokowi Pada waktu itu Berpasangan dengan Ma'ruf Amin Apakah Kasus di Singapura Itu masih Ada kaitannya dengan Pilpres 2019 Jadi ini semacam Residu dari Pilpres 2019 Atau ada muncul hal lain Berkaitan dengan Terorisme Karena dalam Beberapa Bulan terakhir ini Kan Aparta Amanan Banyak sekali Melakukan penangkapan Penangkapan Terhadap Mereka-mereka Yang disebut Terlibat Dalam jaringan Terorisme Dan apakah Kemudian mereka ini Dikait-kaitkan Dengan Ustadz Abul Soma Kita tunggu Perkembangan selanjutnya Saya Aris Dari Forum News Network Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi